Saka Sanwira merupakan program Wali Kota Medan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memajukan UMKM dari tingkat paling kecil. Kenapa dilakukan di kelurahan? Karena kelurahan merupakan lingkup terkecil dalam organisasi kewilayahan, sehingga pengawasan dan pengendaliannya dapat dilakukan lebih efektif dan efisien mengingat lingkup kelurahan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah Kota Medan sudah bekerjasama dengan Gojek dan hal ini sudah kita gagas dari jauh-jauh hari sebenarnya, bagaimana Sakaan Sawira untuk pertama kali kita ciptakan di Medan Tuntungan. Kedepan, ketika program Saka Sanwira berjalan di seluruh kelurahan di Kota Medan, maka Masyarakat lebih mandiri. Masyarakat sudah memiliki penghasilan dari usaha yang mereka jalani tanpa harus mencari lowongan pekerjaan di luar. Meningkatkan lapangan kerja. Ketika sebagian masyarakat telah memiliki usaha, tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan ekonomi aktif secara kontinu. Adanya lokasi usaha di suatu wilayah, tentunya akan menciptakan transaksi ekonomi jual-beli di dalamnya. Luasnya pemasaran produk. Produk yang dihasilkan oleh UMKM tingkat keurahan yang didampingi oleh kecamatan, maka pemasarannya dapat dilakukan hingga ke minimarket dan supermarket. Peningkatan perekonomian warga. Luasnya jangkauan pemasaran produk akan berpengaruh terhadap banyaknya pesanan. Hal itu berdampak pada peningkatan penghasilan warga. Tentunya, jika perekonomian warga meningkat, bahkan mulai dari lingkup kelurahan, bisa kita bayangkan bagaimana dampaknya di tingkat kecamatan hingga pengaruhnya kepada pendapatan asli daerah. PAD yang tinggi merupakan tolak ukur maju dan sejahteranya suatu kota serta masyarakatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!